selamat menikmati 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 jadi berdasarkan daftar kelas ini jadi menghindari kesalahan input nama dan kelasnya, kita gunakan drop down list seperti ini drop down list yang menggunakan referensi, jadi drop down list ini menggunakan referensi kelasnya ini bisa teman-teman modifikasi sesuai dengan kebutuhan, jadi misalkan kalau teman-teman butuh untuk sebagai daftar barang atau input barang di toko atau di gudang, bisa jadi disini adalah kategori barangnya, misalkan untuk kosmetik, nah disini pilih kosmetik, nanti disini yang pilihan yang muncul akan nama-nama barang sesuai kategori kosmetik misalkan bedak, lipstick cleanser dan lain sebagainya kalau misalkan disini kategorinya adalah mungkin pakaian wanita, jadi disini adalah pilihannya yang muncul adalah nama-nama pakaian wanita meredih, celana, rok dasar dan lain sebagainya jadi bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang teman-teman atau sobat belajar semua hadapi di lapangan nah, yang perlu pertama kita buat disini adalah list dulu list, jadi kalau disini saya memiliki dua kategori ada kelas dan nama jadi kategori pertama yang digunakan sebagai acuan itu kita buat dalam kolom tersendiri seperti ini jadi kita gunakan nama judul kolomnya adalah kelas ini adalah nama-nama kelas yang akan saya gunakan sebagai acuan tempat siswa berada jadi disini jadi saya gunakan kelas disini kemudian setelah itu daftar kelas ini saya gunakan sebagai daftar atau nama dari masing-masing kolom kelas jadi 10 APAT 1 saya buatkan satu kolom 10 APAT 2 saya buatkan kolom sendiri 11 APAT 1 begitu seterusnya jadi dipastikan nama yang ada pada kolom kelas ini sama dengan judul di masing-masing kolomnya jangan sampai salah ketik atau beda nama dan yang perlu diperhatikan lagi pada saat penamaan ini jangan digunakan spasi jadi kalau menggunakan spasi nanti biasanya tidak terbaca atau error jadi pastikan namanya tidak menggunakan spasi jadi menggunakan huruf dan angka seperti ini boleh huruf saja jadi misalkan nama-nama belanjaan disini misalkan nama buah nanti munculnya nama-nama buah-buahan nama sayuran dan lain sebagainya begitu nah untuk studi kasus saya buat saja disini kasus yang berbeda jadi disini saya buatkan misalkan jenis ini saya buatkan anggap saja barang jualan buah jadi jenisnya ada buah ada buah kemudian ada sayur kemudian sembako kemudian apa lagi anggap saja ini sebuah tos herba jadi ada sayur buah sembako bumbu dan lain sebagainya nah setelah ini dibuat pada kolom ini nama-nama pilihannya disini kita masukkan judul kolomnya sesuai dengan nama-nama yang telah kita buat disini jadi ini biar tidak salah ketik saya copy saja kita copy kemudian pastikan disini klik kanan spesial kemudian kita pilih transpose maka nama-nama ini akan pindah ke disini dengan format satu baris atau berjejer ke kanan itu menggunakan transpose nah setelah itu kita inputkan disini nama-nama buahnya apa saja misalkan apple kemudian buah naga pisang semangka kemudian buah buah apa lagi ya buah naga salah dan lain sebagainya sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan kemudian sayur disini saya masukkan kacang panjang sawi kangkung kemudian bayam kubis brokoli dan lain sebagainya kemudian sembako nya disini saya isi beras minyak gula tepung dan lain-lain bumbu-bumbu disini saya kasih garam kemudian mungkin bumbu dapur seperti kunyit jahe langkuas dan lain sebagainya saya anggap ini saja sudah sebagai contoh nah kemudian ini saya rapikan sedikit biar kelihatan saya perlebar nah kemudian disini saya mau memberi inputan jadi misalkan jenis jenisnya apa kemudian disini namanya apa jadi misalkan nanti disini jenisnya buah maka disini mincil puluhan buah nah oke kita langsung saja lakukan prosesnya jadi saya buat begini biar kelihatan disini pertama kita tentukan jenisnya dulu dengan cara klik kemudian kita masuk ke tabs data setelah itu pilih data validation di menu ini data validation setelah itu low nya kita ganti dengan list kita ganti list kemudian source nya disini kita pilih yang tabel atau kolom yang jenis jadi ini kita jenis ini disini kita pilih yang ini yang buah sayur sembako ini nah kita drop kita block saja ini kemudian kita tekan oke nah ini akan otomatis muncul tanda seperti ini jadi ini kita klik nah sudah ada pilihan buah kemudian sayur sembako bumbu dan lain sebagainya nah opsi ini opsi pilihan ini bisa bisa menyesuaikan kebutuhan bisa ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan teman-teman dilapakan nah sekarang bagaimana kita memunculkan nama-nama buah jika diatas disini dipilih buah dan muncul nama-nama sayuran jika disini kita pilih sayur nah setelah kita membuat drop down list untuk jenis ini jadi sudah muncul nama-nama buah dan sayur kemudian disini tadi saya drop semua jadi kalau disini ditambahkan satu list lagi atau semua jadi di bawah bumbu ini bisa kita tambahkan misalkan kita tambah satu item lagi misalkan disini adalah umbi maka disini bisa kita cek langsung akan muncul ditambahkan jadi itu gunanya kita block semua pada saat kita membuat alamat referensinya nah sekarang kita akan membuat drop down list dari daftar pilihan ini jadi untuk buah apa saja yang akan muncul sayur apa saja yang akan muncul kita akan buat drop down list nya disini sebelum kita membuat data validation nya yang pertama perlu kita lakukan adalah kita berikan nama yang sama untuk alamat list yang ada disini jadi misalkan untuk buah kita block dulu semua dari daftar paling atas sampai paling bawah jadi dari apple sampai salak ini atau bisa juga kalau ingin nanti kemungkinan ada ditambahkan lagi daftar buah dibawahnya kita block semua aja kolom yang ada di buah ini jadi ini ada dua sisa baris kosong saya juga block kemudian disini kita ganti namanya di alamat selnya ini kita ganti dengan sesuai dengan judul yang kita buat tadi jadi ini ada buah kita ganti namanya jadi ini sudah namanya buah kemudian yang ini kita ganti namanya dengan sayur enter kemudian sama juga kita lakukan untuk semua tabel saya block semua saja ini kita ganti dengan nama sembako sembako kemudian ini saya ganti dengan bumbu nah tadi kita tambahkan umbi disini umbi tidak saya buatkan daftarnya disini maka begitu nanti pilihan dia akan muncul kita coba ini saja dulu setelah semua kolom itu kita beri nama alamat selnya baru kita masukkan disini data validation nya yang jadi kita jika pilih sayur nanti disini muncul nama-nama sayur jadi masukkan kesini klik data validation kemudian ini dipilih list setelah itu disini bagian source kita ganti dengan sama dengan indirect kurung buka klik alamat sel di dalam mana jenis terada disini kita kurung tutup jangan lupa matikan tanda dolar atau tanda alamat sel absolut ini kemudian kita tekan oke maka disini akan muncul daftar nama-nama kacang panjang sawi dan lain sebagainya tergantung disini kita pilih yang apa kalau sembako maka disini yang akan muncul adalah nama-nama di kolom sembako tadi yang terakhir saya tambahkan umbi ini kalau kita pilih maka disini tidak akan muncul pilihan karena disini belum kita buat tabel untuk umbi jadi begitu nah itu adalah cara untuk membuat drop down list di Microsoft Excel semoga bisa membantu memudahkan pekerjaan sobat belajar semua atau bisa menambah pengetahuan untuk sobat belajar yang sedang ingin memperdalam pengetahuan tentang Microsoft Excel terima kasih sampai bertemu di video tutorial selanjutnya jangan lupa share video ini jika dirasa bermanfaat dan juga tinggalkan komen positif dan tekan tombol like terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati